mudah-mudahan masih bisa bertahan sedikit memang saya tahu ini jam-jam ngantuk tetapi ini penting sekali karena tolong sampaikan kepada saudara-saudara atau teman-teman bahwa yang mau dirusak oleh iblis cuma satu gambaran Tuhan di dalam hidup kita gambaran itu apa? ada di sel nah ini setelah roh masuk barulah muncul jiwa tetapi jiwa itu baru adalah jiwa jiwa itu yang disebut dengan pikiran kalau saya bilang, oh pikiran saya itu jiwa perasaan saya, jadi bukan otak yang mikir otak itu cuma prosesor ngolahnya doang nah bagaimana terjadinya jiwa karena sel sel itu dia menerima, mengolah dan menyajikan data data menjadi pikiran, perasaan dan kehendak, itu sel nah ini itu sel, sel itu bekerja di alam bawah sadar makanya seringkali kita disuruh mengucapkan Pancasila, Pancasila satu ketuhan yang maizah dua, manusia yang adil kita tidak perlu ngapain lagi kenapa? tinggal play seperti kita kaset itu sel sel bekerjanya seperti itu seperti contoh ini kalau misalnya ini perempuan gak mau Bapak bilang ini pasti laki karena Bapak bentuk begini adalah bentuk lelaki betul? itu sudah terekam di alam bawah sadar kita tiba-tiba Bapak bilang ini perempuan berarti ada yang error ada yang keliru nah, ini kursi kalau mau dibilang meja gak, gak bisa terima kita karena sudah terekam di alam bawah sadar bahwa inilah kenapa sulit sekali kita merubah apakah dari sananya? enggak itulah program coba kalau kita punya anak besok program ini tempat tidur nah, oh kan garpu kita bilang ini sendok sendok kita bilang garpu terus saja gitu tapi jangan bergaul jangan sampai dia tahu bahwa ini salah sampai mati dia akan berpikir begitu jadi tergantung bagaimana kita diprogram nah, apa yang kita lihat selalu di media adalah bagaimana mereka memprogram kita untuk membangun opini supaya, apa? dengan berulang-ulang sehingga apa yang untuk merasionalisasi apa yang tidak tidak real lewat visual menjadi realita seperti itulah iklan dia menggunakan kebuatan media nah ini nah ini sel-sel di dalam tubuh kita di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel dan setiap sel ada 1,4 volt listrik yang menghidupi tubuh kita makanya tubuh kita itu dihidupi oleh gelombang gitu makanya seringkali kita gini eh, kesetrum karena ada listrik sehingga kita lebih banyak butuh air sebagai katalisator untuk menghidupi listrik tadi 70% tubuh kita itu air nah, banyaknya orang tinggal karena tidak kurang cairan mineral di dalam tubuhnya jadi 20% saja berkurang tidak lama mati jadi banyak-banyaklah minum air putih air putih yang diolah dengan benar bukan seperti yang dipromosikan, bukan yang benar-benar benar nah ini nah, sel tubuhnya seperti begini ini memancarkan gelombang contoh begini saya mau cek apakah dia punya organ bagus saya mau cek apakah organnya bagus apa tidak saya makanya kalau salaman jangan begini ya begini karena ini ada ada dia punya gelombang yang dipancarkan dan dia juga menangkap ini 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 pembodohan makanya begini terima berkat jadi jangan cuma ikut-ikutan harus tahu kenapa kita begini terima dari surga sehingga kalau kita mau mendoakan orang gak usah nunggu Pak Pendeta kita sendiri yang mengempartasikan tapi kalau begini mau dapat apa dari Tuhan begini bagaimana mau memberkati orang memberkati begini senyum Tuhan memberkati shalom itu dong jangan bodoh kita bukan jadi tukang pukul tapi kan mereka ngerasa kagak kan padahal dibohongin itu dah cipu muslihat gak sadar lagi membangun kebiasaan padahal Tuhan punya apa itu Tuhan maunya Tuhan menyembuhkan dia selalu menyentuh dia oleskan bukan lewat virtual saya mengerti itu justru itu membuat kita menjadi makin lama makin bodoh dan makin penakut karena apa sel kita rusak gara-gara gelombang yang dipancarkan oleh semua alat-alat ini termasuk handphone yang di tangan Bapak Ibu sekalian itu dia menggantikan Tuhan peran Tuhan di dalam hidup kita dia mencatat dosa-dosa kita Tuhan juga mencatat Tuhan mencatat lewat apa lewat sel yang terpancar sel yang terpancar ke Allah dia mencatat segala apa yang kita lakukan yang kita sebut jiwa tadi itu caranya nah sekarang saya mau cek dia punya sel ya tes saya mau cek ini paru-parunya kuat gak kuat jantungnya yang kuat yang kuat kok lemah ini saya balik lagi ke paru-parunya kuat gak jadi kita tuh lebih daripada alat-alat itu nih kuat berarti paru-parunya bagus nah jantungnya karena dia mementingkan casing badannya dari luar bagus tetapi kenapa banyak orang badan besar begini tiba-tiba mati karena dia punya organ dalam itu tidak dirawat dia yang penting loh kelihatan keren cewek suka itu aja kan tetapi dia menipu bahwa di dalamnya tidak se keren yang di luarnya ini jantung penting loh pulangin begitu dia nge-gym lagi tiba-tiba dia mungkin seperti asraf bukan bukan saya mau kasih tau ini apa adanya karena kita cuman berpikir yang penting bagus luarnya padahal dalamnya gak support hasil dari lab bagus tetapi ketika meridiannya tertutup meridian itu jalurnya energi dalam tubuh tertutup itu gak bisa ditemukan di lab itu mati karena dia yang membawa informasi ke otak ini best ya keceh ya best kalau ini kuat kuat sekarang saya mau cek levernya yang keceh yang keceh badan seperti ini masih muda levernya udah kena kenapa demikian karena inilah yang merusak membuat kita menjadi orang-orang yang tukang marah lever kita rusak dirusak oleh apa dirusak oleh obat-obatan dan makanan yang kita masuk karena obat-obatan yang disebut selama ini adalah ilusi bahwa itu adalah obat sebenarnya kita telah menelan hal-hal yang menjadi toksin buat tubuh kita ini dia punya lever udah kena pasti gampang marah lever udah kena pasti gampang marah pasti moodnya gak bagus gampang berubah saya mau cek ginjalnya bagus gak kalau ginjalnya bagus berarti dia pemberani tetapi kalau ginjalnya lemah dia akan paranoid dan penakut ya gak kuat yang kuat cuma ini ginjalnya potensi struknya sebelah 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 sini gak saya mau kasih tau bahwa sel itu luar biasa ada yang berpohong ke saya itu bisa diketahui lewat sel temennya karena sel bapak ibu satu dengan yang ini terhubung seperti di nah ini ini silahkan nih foto ini 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 dirusak apa oleh asupan-asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh yang membuat kita menjadi merusak gambar Allah membuat kita menjadi gak sakti lagi membuat kita susah untuk mengenal Tuhan dengan benar kalau orang lagi sakit selnya lemah dia gak bisa dia gak bisa jelas ya jelas ya jadi inilah yang mau dirusak lihat ada satu provider yang gambarnya mirip-mirip ini ada yang mirip gak ada inilah gambar sel inilah gambar sel yang begini apa dicengkram oleh teknologi untuk apa menghancurkan selnya filosofinya begitu ini